Halo para sahabat jambu madu dimana saja berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa buat teman-teman dimana saja berada Kali ini saya ingin melakukan penyemprotan di kebun jambu madu pola perkebunan Sekarang kami tidak lagi menggunakan penyemprotan menggunakan cap Karena tidak mampu lagi karena pohonnya sudah sangat tinggi gitu Jadi rasanya kurang efektif Jadi saat ini kami sudah menggunakan semprotan ini menggunakan mesin sancin ya Mesin sancin yang selama ini digunakan buat door smear ya buat pesuci mobil Jadi kali ini kita menggunakan mesin sancin ini Jadi daya semprotnya benar-benar rata Karena tanaman jambu madu ini menyemprotnya jangan main-main Jangan asal-asal nyemprot Memang betul-betul mandi basah atas bawah daun dan pohon Termasuk di sekeliling pohon itu memang harus betul-betul basah Oke kita tetap menggunakan perfectan Karena posisi tanaman kami sekarang sedang berpentil sedang berbunga Ini kita menggunakan larutan sekitar 220 liter Kita gunakan sebanyak 220 sisi 220 sisi Oke ditakar 22 tutup Kali 10 berarti sudah 220 sisi Kita gunakan 1 sisi per liter air Sehingga kita Karena airnya 220 sisi per pektanya kita gunakan 220 cc 220 cc 1 cc 1 liter air Oke diaduk Ini juga kita gunakan mantap ya Tadi sudah di Pertama tadi sudah digunakan mantap Untuk perkat ya Mantap mereknya Gunanya untuk perkat Mungkin di daerah-daerah lain Ada namanya beda dari produk mantap ya Yang penting buat perkat itu sama saja Kalau tidak ada juga ya Kita terpaksa pakai deterjen bisa dalam satu derum ini Kita gunakan saja sekitar 4 sendok makan sudah cukup Untuk perkat Mana tahu nanti 2 jam 3 jam hujan Tanaman kita sudah masih tidak gampang tercuci oleh air hujan Untuk selanjutnya Kita juga bisa memberi Karena ini tanaman kita kan sedang berbunga Sedang berbuah ya Kita melakukan penyemprotan ini Kita tambahkan Sekali jalan ya Menggunakan gandasil Gandasil ini kita gunakan 1 gram per liter air Karena ini 1 tong ini adalah 220 liter air Makanya kita gunakan Disini 220 gram Sementara disini 500 gram Makanya separohnya tidak sampai kita buat ya Jangan terlalu banyak ya Nanti panas Daunnya tidak tahan ya Nah ini kita larutkan dulu Jangan langsung kita dadar dalam derum ya Nanti tidak rata dia Kita perkirakan Tidak sampai setengah Karena kalau setengah kan 250 gram Kita gunakan 1 gram per liter air saja Sudah ya Ini sudah hampir setengah ya Ya diaduk rata Sampai benar-benar larut Sampai larut Tuh kalau tidak ada aduk Masih Masih ada sisa ya Itu yang sisanya itu Biasanya kandungan pospatnya Agak sedikit lama Ya biar cepat saya Kocok pakai tangan saja ya Biar apa yang penting habis ini Dicuci langsung ya Ganda hasil ini lebih Kandungannya lebih Mengarah ke kalium dan ke pospat Lebih banyak kandungannya Nitrogennya ada Tapi sedikit sekali Kegunaannya untuk Merangsang pembungaan Pembuahan Dan pemantapan Pengeluaran putih Nah ini sudah larut Kalau kita langsung Masukkan ke dalam derum tadi Dicurigai nanti Waktu disedot di bawah Itu yang kesedot adalah Pupuknya Oke diaduk lagi Biar yakin rata Yang penting Di saat mau menyemprot Kita yakinkan Cuaca cerah Tidak akan hujan Untuk menggunakan Sancin ini Pertama sekali Kita pasang Selang hisapnya ya Oke Kita mulai menyambung Selang Hisap namanya Nah kemudian Oh ini tolong ditarik dulu Mau bareng Ini tarik sticknya Terik ke bawah lurus dulu Supaya jangan bleep Terik terus 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 Itu di selangnya Nah gunakan Alat selang itu Penggulung selang ya Supaya jangan ribet Kita nyusun ya Terus Tarik terus Ini ada 100 meter Jadi kita Tidak pindah-pindah lagi ya Tempat mengaduk Cairan Larutan Kita cukup di Satu tempat saja Dan pekerjaan kita Jauh lebih cepat Dan lebih sempurna Menggunakan mesin ini Oke stop dulu Oke bawa kembali ke sini Di mesin sancin ini Kita tahu Ada dua stick ya Bisa kita bekerja berdua 100 meter kesana 100 meter kesini Boleh tergantung Panjang selang kita Jadi kita gunakan Satu stick saja ya Karena kami cuma punya Selang satu Ya Selanjutnya kita Jangan lupa Memasang yang namanya Selang Buang namanya ya Selang buang ini Berfungsi Di saat Nanti Ini hisap Selang hisap Ya Dari Tengki ke Mesin Di sedot Kemudian ini adalah Selang Semprot Selang Apa ya Bukan selang buang ya Iya Selang semprot ya Selang buang Ini Output Ini Input Ini output Gitu ya Ini masuk Ini keluar Ini berperanan Gunanya untuk Di saat Nanti Spray kita Ditutup Di sana Waktu Waktu nyemprot Kan kadang Di saat Berpindah Kita Menutup Kalau selang Buangnya nanti Selang balik air ini Nanti Tersumbat Atau Setelannya Enggak pas Mesin kita Terancam pecah ya Jebol Untuk Untuk Antisipasinya Sebelum kita Melakukan Ini kita Uji dulu Nanti Begitu Ditutup Buang Enggak Kalau enggak Buang Berarti Kita siap Siap Kita meledak Ini resiko Jadi harus Paham Kita menggunakannya Oke Ready Dihidupkan Jadi teman Teman Menggunakan Mesin ini Kita harus Ngerti Selang buang Selang buang ini Sudah Kalau kita Tutup Sekarang ini Kalau kita Buka Dia akan Nah Jadi Kalau kita Tutup Ini kita Tetap Balik Ketong Jadi Kalau kita Nutup Enggak Apa-apa Tetapi Kalau seandainya Di sini Selang buangnya Tidak Keluar Jadi Angkat Itu mesin Berat Jadi Kalau mesin Berat Kita harus Buka Terus Ini Jadi Ini Gestel Jadi Kalau kita Ini Ada Kita Peragakan Maaf Saya Enggak Pakai Apa Ya Saya Memperagakan Dulu Ya Jadi Kalau Menggunakan Ini Yakin Kita Benar-benar Ganaman kita Itu Berti Mandi Ya Mulai dari Pohon Sampai Ke Bawah Daun Ya Misalkan Temprok Rata Tapi Ingat Angin Jangan Ke Arah Kita Dan Kita Menggunakan Selang Ini Ya Ini bisa Dikunci Selang Ini panjangnya 100 meter Jadi Tangunya Disini Kita Bisa Berjalan Sampai Ke Bawah Ke Bawah Sana Jadi Kalau Menggunakan Mesin Sentient Ini Satu Orang Operator Memang Harus Berada Di Menjaga Mesin Menjaga Selang Buang Dan Menjaga Kebesaran Mesin Dan Mengatur Laras Jadi Harus Memang Betul-betul Ada Tim Disini Satu Orang Berfungsi Untuk Menarik Selang Karena Selang Ini Semakin Jauh Semakin Berat Karena 100 Meter Panjang Setel Yang Rata Ingat Jangan Angin Jangan Mengarah Ke Kita Jadi Menyemprot Dengan Tenang Di Setel Bisa Jauh Tingkat Tingkat Atas Tingkat Bawah Seragam Kan Kena Semua Yakin Kena Kalau Enggak Gak Ada Arti Kita Njemprot Gak Sepurna Kita Njemprot Dari Pangkal Pohon Sampai Di Dalam Disemprot Ya Nah Inilah Jadi Kalau Untuk Pertama Menggunakan Sancin Ini Memang Agak Sedikit Grogi Orang Tapi Setelah Dapat Selah Nanti Insya Allah Ini Lebih Cepat Lebih Efektif Mengarah Betul Mandi Awas Anginnya Kebawah Jangan Dari Sana Nah Jadi Kalau Kebun Kita Sudah Besar Begini Ya Jadi Kita Jangan Menyemprot Menggunakan Cap Lagi Gak Mampu Lah Untuk Mencapai Yang Di Atas Atas Itu Jadi Kita Harus Menyemprot Menggunakan Mesin Jadi Benar Benar Sempurna Nah Ini Kan Boleh Kita Perhatikan Jadi Teman Teman Penyemprotan Ini Kita Lakukan Kalau Untuk Maintenance Dua Minggu Sekali Kemudian Kalau Seandainya Sudah Mulai Berbunga Kita Menyemprot Seminggu Sekali Sampai Pentil Bisa Dibungkus Setelah Itu Kita Gak Semprot Lagi Kita Mau Melahirkan Produksi Yang Bebas Kimia Oke Teman Teman Dimana Saja Berada Pencinta Tanaman Jambu Madu Baik Pot Bawah Pekarangan Ataupun Pola Perkebunan Beginilah Aktifitas Kita Dalam Perawatan Jambu Madu Sehingga Kita Melahirkan Produksi Jambu Madu Yang Berkualitas Bebas Hama Penyakit Bebas Dari Serangan Lalat Buah Sehingga Produksi Kita Gak Akan Busuk Seratakan Aja Yang Khusus Untuk Tinggi Nanti Baru Kita Setel Ngetel Dikit Dikit Aja Maju Mundur Mundur Dikit 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 Aja Setel Kalau Dapas Kalau Jarak Dekat Itu Mundur Dikit Biar Kena Sasaran Dia Kalau Maju Kedepan Itu Artinya Kita Hanya Mengejar Jauh Tapi Yang Dekat Kita Gak Kena Jadi Ini Kunci Kita Tidak Bisa Terlalu Mempercayai Pekerja Tanpa Diawasi Ibaratkan Perusahaan Itu Harus Ada Manajernya Harus Ada Mandor Kemudian Ada Konsultannya Sehingga Apa Yang Mau Dikerjakan Terkoordinir Jadi Walaupun Kita Mempunyai Kebun Pribadi Kita Harus Awasi Kontrol Pengawasan Kepada Objeknya Kemudian Pengawasan Kepada Pekerja Kita Sendiri Dan Memberi Pelatihan Sehingga Mereka Jadi Benar-benar Pekerja Yang Memahami Arti Tanggung Jawab Pekerjaan Kadang-kadang Pekerjaan Itu Kita Tuntut Kepada Anggota Tanggung Jawab Kalau Salah Kita Marah Padahal Kadang-kadang Kita Yang Sudah Kurang Mengawasi Kurang Mengetahui Juga Sehingga Kita Memberi Instruksi Itu Kadang-kadang Selalu Salah Dan Dibebankan Kesalahan Kepada Anggota Jangan Pernah Itu Karena Kita Harus Sama-sama Bertanggung Jawab Di Dalam Mencapai Produksi Yang Maksimal Ini Oke Demikian Teman-teman Dimana Saja Berada Mudah-mudahan Ini Jadi Contoh Buat Teman-teman Pengusaha Tanaman Jemuh Madu Karena Saya Banyak Melihat Teman-teman Kita Punya Modal Sampai Miliaran Tetapi Kadang-kadang Hancur Di Tengah Jalan Mudah-mudahan Bermanfaat Ini Manajemen Kita Untuk Diterapkan Dimana Saja Berada Karena Berbagi Itu Indah Mudah-mudahan Kita Menjadi Petani Yang Sukses Kedepannya Setelah Melihat Video Ini Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Share Buat Teman-teman Yang Lain Dan Jangan Lupa Subscribe Buat Saya Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Si S Shore tenant Jo Jangan